Rasulullah itu sampai mengatakan dalam riwayatnya Imam Ahmad itu Jadi Allah itu sangat heran, sangat takjub Wow, di mata Allah SWT Amazing gitu ya Yakni kalau ada pemuda, pemuda yang tidak mempunyai nafsu dan syahwat Malah dikatakan amazing ya seperti itu Berarti kan memang normalnya memang seperti itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rusillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah Wa ala alihi wa sahbihi wa nuala amma ba'du Para pemirsa, para teman-teman, sahabat sekajian Alhamdulillah bersyukur kepada Allah Kita dapat bertemu kembali, berjumpa kembali Dalam program podcast kami Yang bernama Asela Asarenglongku ngobrol masalah agama Topik dan tema kali ini Yang akan kita bicarakan adalah Pemuda Karena pembahasan kita pada kesempatan kali ini Pemuda Kita hadirkan narasumber Juga dari kalangan muda Di sebelah kanan saya Kami perkenalkan Al-Ustaz Irfan Maulana Ramadhani Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam Waalaikumsalam Bagaimana kabarnya Ustaz Alhamdulillah Alhamdulillah Baik Nah kita kali ini akan membicarakan Persoalan tentang pemuda Bagaimana pemuda itu berkembang Dipengaruhi oleh lingkungan Dipengaruhi oleh keluarga Dan teman-temannya Sehingga Pak Ustaz bisa memberikan pencerahan Kepada teman-teman sekalian Sekaligus nanti Kami akan menanyakan beberapa hal Tentang pemuda Dan segala Tantangan dan risiko Yang diakibatkan oleh Salah pergaulan Atau semacamnya Dan menurut Pak Ustaz Pemuda kali ini Seharusnya Bagaimana Atau menurut Pak Ustaz Pemuda itu seperti apa Munggu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah bilalamin Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pertama Mengenai Pemuda Itu sendiri Sebenarnya Kita ketahui bahwa Masa paling efektif Untuk hal apapun Itu masa muda Makanya dalam Al-Quran itu Waktu Pertumbuhan manusia itu Dibagi menjadi tiga Allahuladzi khalakakum Min do'afin Suma ja'ala min ba'di do'afin kuwatan Suma ja'ala min ba'di kuwatin do'afan Wa syaibah Jadi yang pertama Pertumbuhan seseorang itu Pertumbuhan manusia itu Dimulai dari do'af Dari masa kanak-kanak Lemah Baru setelah itu Menginjak masa remaja Masa dewasa Diistilahkan dengan kuwah Di sana Dalam Al-Quran Baru terakhir Yakni Pertumbuhan di masa Do'af wa syaibah Baru di masa tua Maka Di pertengahan ini Maka khairul umur Awsatuhah itu Memang benar Maka Masa paling ideal Memang Ia masa muda Makanya diistilahkan Dengan kuwah Karena masa muda itu Masa yang efektif Dan masa yang kuat Maka tantangannya juga kuat Tantangannya juga kuat Berarti masa muda ini Sebenarnya Masa dimana seseorang itu Pada Ada pada posisi Saat gemilang-gemilangnya Iya Saat gemilang-gemilangnya Cuma ya seperti tadi Karena masanya itu Masa yang kuat Masa yang paling efektif Masa yang gemilang Maka tentu Ujiannya akan Semakin besar pula Akan semakin besar pula Yang Kita alami Yang kita tahu lah Atau Beberapa teman-teman Saat muda Masa masih Ujiannya berapa sekarang Sekarang masih 20 tahun Ini pemirsa masih 20 tahun Ustaz sudah alim dan Saya perkenalkan juga Ini adalah Guru Untuk pesantren Sidogiri Yang ditugaskan Di Sidu Wondol Nah Di masa-masa Seperti Pak Ustaz sekarang Dan Orang-orang lain Yang semasa Atau Seumuran Masih dikatologikan Seorang pemuda Biasanya itu Punya idealisme yang tinggi Punya keinginan yang Harus dicapai Target-target tertentu Nah itu normal Atau wajar Atau bagaimana Caranya Memang Sangat benar Orang itu Akan tetap muda Tidak hanya yang muda saja Bahkan yang tua Juga aslinya Tetap muda Dalam dua hal Kata Nabi Yang pertama adalah Hubud dunia Watulul amal Jadi karena Kecintanya kepada dunia Dan tulul amal Makanya pemuda Identik dengan Hubud dunia Dan tulul amal Memang banyak Apa Difikirkan Dimatangkan Mau seperti ini Mau seperti ini Mau seperti ini Namun ya itu Ada efek negatifnya juga Makanya tulul amal Itu yang paling ditakuti Oleh Rasulullah Akhwafuma akhwafu Ala ummatih Itu ada dua Ittiba'u syahwat Watulul amal Mengikuti syahwat Dan tulul amal Kenapa Karena tulul amal Itu Yasudduhu Anil hak Yasudduhu Anil akhirah Yakni Kalau orang terlalu Banyak planning Di dunia Akhirnya Ambisi itu Menggiring orang itu Lupa akan ibadahnya Lupa akan akhiratnya Dan pemuda yang seperti itu Sebenarnya Fitrahnya pemuda Normalnya pemuda Memang seperti itu Makanya Makanya Rasulullah itu Sampai mengatakan Dalam ibadahnya Imam Ahmad itu Jadi Allah itu sangat heran Sangat takjub Wow Di mata Allah Subhanahu wa ta'ala Amazing Yakni Kalau ada pemuda Laisalahu sabwa Pemuda yang tidak Mempunyai nafsu Dan syahwat Malah dikatakan Amazing Seperti itu Berarti kan memang Normalnya Memang seperti itu Bahkan Saya teringat Di kitab Tambihul Muhtarrin Abdul Wahab Syahrani Itu mengutip Sebuah asar Dari Sayyidina Anas bin Malik Sayyidina Anas bin Malik Itu mengatakan Bahwa Dulu Pemuda itu Di zaman Rasulullah Itu ibadahnya sedikit Jadi bukan Bukan sekarang saja Sejak masa Rasulullah pun Pemuda itu Sedikit ibadahnya Kasarnya ada nakal-nakalnya Iya Kasarnya seperti itu Kasarnya Lalu setelah wafatnya Rasulullah Semakin Apa namanya Semakin giat Yang awalnya Beribadahnya sedikit Malah semakin giat Lalu Sayyidina Anas bin Malik ini bertanya Kenapa kok kamu dulu Ketika ada Rasulullah Kamu kok Semangat beribadah Ibadahnya sedikit Maka jawabannya Ibadah Jawabannya pemuda tadi itu Nahnu fi amanin Fi zamani Rasulullah Kalau masih ada Rasulullah Saya masih aman Meskipun ibadah saya sedikit Karena Allah itu Tidak akan menyiksa Mu'adzibahum Mu'antafihim Selagi Nabi Muhammad Berada di sisi mereka Jadi Para pemuda waktu itu Merasa aman Merasa aman Dan setelah wafatnya Rasulullah Baru saya tidak merasa aman Kata pemuda itu Jadi Artinya Pemuda ini Agar tidak terjerumus Dalam itibah usyahawat Dan tulul amal Ini harus Apa yang dilakukan Apa Belajar dengan Atau Menjaga pergaulan Atau semacamnya Memang Tentu Ini Ada Tanggung jawab Bagi diri sendiri Dan tanggung jawab Bagi orang tua Dalam Seperti itu Makanya Untuk mencapai Pemuda yang Ideal Pemuda yang Dicintai Allah Itu memang Pahalanya Begitu besar Begitu besar Makanya Kan tergolong Sab'atun Yang akan diberikan Naungan Tujuh golongan Salah satunya adalah Shabun Nasha'afi ibadatillah Pemuda Bahkan dalam hadis lain itu Ahabbul khula'ik Ilallah Shabun Hadathusin Fi suratin Fi suratin Hasanatin Atau Fi suratin jamila Yasrifu Apa Shababahu Wajamalahu Lillah Wafi taatillah Ahabbul khula'ik Paling dicintai oleh Allah Adalah pemuda yang Umurnya Dan ketampanannya Semuanya itu Di Lillahi ta'ala Semuanya Dalam jalanan Allah ta'ala Maka Wahu Alladhi yubahi Bihr rahman Malaikatahu Wayakul Hadha abdi hakon Bahkan dikatakan itu Kalau ada pemuda yang Tumbuh Dengan tanggung jawab Untuk menjaga Ketaatan Maka pemuda itu Nanti akan Dibanggakan oleh Allah Dan dikatakan Di hadapan para malaikatnya Hadha abdi hakon Inilah hambaku Yang sesungguhnya Maka tanggung jawab Harus punya pada diri sendiri Yang hubungannya Dengan lingkungan Di samping itu Juga orang tua Sangat berpengaruh Akan pertumbuhannya Pemuda Saya ada cerita itu Kita tahu Pengarang dari Kitab Sulamut Taufiq Al-Habib Abdullah bin Hussein bin Pohir Beliau itu Mengatakan Sejak aku balik Aku tidak ada Terlintas di hatiku Sama sekali Untuk mengerjakan Perkara makruh saja Terlintas saja Sejak balik Sejak balik Ataupun Bahasanya Imam Serius Sakoti Itu mengatakan Saya tidak pernah Terlintas untuk Mengerjakan maksiat Sejak saya balik Dan kenapa Ternyata saya lihat Itu memang Bimbingan dari keluarganya Pernah Imam Serius Sakoti Itu waktu kecil Beliau itu Menginap Di Menginap Di Dalam pamannya Rumah pamannya Waktu itu Ketika malam Pamannya itu Sedang beribadah Imam Serius Sakoti Masih kecil Waktu itu Melihat pamannya ibadah Tergerak Karena lingkungan Keluarganya Memang seperti itu Jadi tergerak Untuk melakukan ibadah Juga Termotivasi Tapi di Waktu itu Bukan ditegor Tapi ditanyakan Oleh Imam Serius Imam Sama pamannya ini Sudah Kamu Tidak usah ikut saya Belum waktunya Kamu Waktunya Sekarang istirahat Saja Tapi ketika kamu Istirahat Sebelum kamu tidur Kamu harus Membaca hal ini Tiga kali Dan diingat Ingat maknanya Apa yang Diajarkan Waktu itu Oleh pamannya Beliau mengajarkan Allahu hadiri Allahu naziri Allahu syahidi Allahu karibun minni Allahu ma'i Allahu karibun minni Itu baca Tiga kali Dan diangan-angan Sampai balik Beliau Ditanyakan Berikan lagi oleh pamannya Apakah kamu tetap Mengerjakannya Iya Saya selalu Mengerjakannya Jadi memang Sudah dipupuk Sejak kecil Bahwa Allah Bersama Imam Serius Sakoti ini Dikontrol oleh Allah SWT Dilihat Semua pekerjaannya Diketahui Entah itu Maksiat Ataupun Ibadah Akan dikontrol oleh Jadi sejak kecil Memang Seperti itu Maka Tidak heran Ketika balik Tumbuhnya Menjadi Orang yang Begitu Jadi ada faktor Lingkungan Dan orang tua Juga Lah Kita anggap Sudah itu Dan kita ceritakan Orang-orang Soleh Semoga mengalir Keberkahannya Akhlaknya Kepada kita Cuma Ketika kita Dihadapkan Dengan kenyataan Kita punya Teman Punya sahabat Dimana Teman-teman kita Yang muda Sahabat-sahabat Yang kita Kenal juga Tidak berada Dalam lingkungan Yang sama Seperti para Orang-orang Sahabat itu Nah itu Solusinya bagaimana Apakah harus Keluar dari Siklus Dimana dia itu Memperburuk dirinya Dan masa depannya Dan Seperti apa Semestinya Solusinya Pertama Seperti ini Kalau orang itu Sudah dipupuk Sejak kecil Seperti itu Mau Lingkungannya Bagaimana Biasanya Tidak diwarnai Oleh lingkungan Biasanya Kalau sudah Kuat Sejak kecil Tapi ada Kadang yang memang Masih labil Masih terombang Ambing Itu yang banyak Seperti itu Akhirnya terikut Oleh circle mereka Circle pertemanannya Ketika circle pertemanannya Buruk-buruk Itu memang Apa namanya Kalau sudah Tempatnya baik Maka tumbuhnya akan baik Kalau lingkungannya Sudah jelek Maka Tumbuhnya akan jelek Maka kita Ikuti jejak Pemuda dulu Siapa ya Ini Ashabul Kahfi Ashabul Kahfi Ashabul Kahfi Itu kan dulu Ada yang mengatakan Di Torosus Ada yang mengatakan Di Afsus Kalau sekarang Di bagian Turki Kalau Torosus itu Pada masanya Raja Barbarius Itu kan memang Terkenal Di masa itu Adalah Masa yang Begitu kelam Dan Intinya Circle nya Tidak ada yang baik Di negaranya Maka apa Ashabul Kahfi Yang dilakukan oleh Ashabul Kahfi Hijrah Hijrah Menuju ke gua Waktu itu Makanya mereka itu Innahum fitiatun amanu Birabbihim Wazidnahum huda Karena barakahnya Pindah Pemuda-pemuda ini Innahum fitiatun amanu Birabbihim Untuk menyelamatkan Keimanannya Untuk menyelamatkan Ketaatannya Kepada Allah Wazidnahum huda Akhirnya diberi Petunjuk yang lebih Sama Allah Subhanahu wa ta'ala Ashabul Kahfi Jadi Ya pemuda zaman dulu Sudah ada Circle yang buruk Gambarannya Ya di Ashabul Kahfi Cuma begini lagi Misalkan kita Anggaplah saya nakal Atau Berapa orang Yang kita kenal itu Perbuatannya Tidak menunjukkan Bahwa dia Sesuai Dengan Yang Tuntunan Oleh Syariat Yang Diajarkan oleh Rasulullah Intinya Nakal-nakal banget Sehingga Satu waktu Allah memberikan Petunjuk Hidayahnya Dan kemudian Memberikan Kesadaran Saat diberikan Kesadaran Untuk melakukan Kebaikan Untuk pindah Nah ini Pasti ada Orang-orang Yang mencemo Orang-orang Yang Memporin Istilahnya Mau jadi apa Juga Dari dulu Dan itu bagaimana Cara untuk Mengatasinya Nah ini Sebenarnya Mengenai Cemuohan Ketika kita Berjalan Di jalan Allah Itu sudah Dikatakan oleh Imam As-Syafi'i Koidahnya Satu Itu Imam As-Syafi'i Konteksnya Seperti itu Yang penting Di jalan Terus Karena Sejatinya Orang yang Mencemooh itu Kata Nabi Isa Pernah Mengatakan Kalau ada Orang yang Mencemooh Kalian Maka itu Berarti Ada dua Kemungkinan Ada kalanya Apa namanya Ada kalanya Itu Merupakan Azab Allah Atas perbuatannya Yang dulu Yang dulu Ketika nakal Nakalnya Itu Namun Azab Allah Itu Dikasihkan Di dunia Waktu itu Dengan Berupa Cemuohan Dari orang Menyakitkan Di samping Itu Itu juga Merupakan Rofudderojad Malah Ditambah Derajatnya Jadi memang Apalagi Di zaman sekarang Orang Hijrah Sedikit Mesti Banyak Yang Heter Heter Itu Pasti Yang Namanya Heter Jadi Kita Mau Berbuat Baik Justru Orang Lain Tidak Menghendakinya Jadi Kalau Kita Mau Mencari Ridwan Manusia Ridwan Bisa Bisa Dicari Nabi Saja Yang Begitu Mulia Akhlak Yang Begitu Baik Ada Abu Jahal Ada Abu Lahab Yang Musuhi Banyak Yang Musuhi Jadi Masukkan Kritikan Yang Kita Terima Kalau Itu Positif Kita Ambil Dan Introspeksi Kalau Memang Itu Tidak Benar Dan Membuat Kita Abaikan Dan Tidak Kalau Pentingnya Merubah Circle Sahabat Dan Teman Yang Soleh Karena Teman Yang Soleh Ketika Kita Ingat Dia Akan Membantu Ketika Kita Lupa Mereka Akan Mengingat Tashab Tashab Kata Tashab 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 Kalau Temannya Pekerjaan Temannya Tidak Tidak Menyemangati Untuk Ibadah Atau Perkataannya Tidak Menunjukkan Kepada Kebenaran Tashab Perintahnya Allah Kunum As-sadikin Terus Dalam Perkembangannya Seorang Pemuda Ini Biasanya Misalkan Ada Saat Dimana Dia Ingin Melamar Seorang Perempuan Atau Perempuan Ingin Menikahi Seorang Laki-laki Dan Ada Juga Beberapa Kisah Yang Disampaikan Beberapa Sahabat Saya Juga Bahkan Ada Seorang Pemuda Itu Tidak Mau Menikah Takut Menikah Karena Belum Bisa Membiayai Dirinya Sendiri Itu Gimana Perspektif Pertama Memang Problem Yang Seperti Itu Biasanya Datang Dari Menset Menset Pemuda Menset Anak-anak Sekarang Kebanyakan Itu kan Menilai Wah Rumah Tangga Ini Pasti Butuh Biaya Yang Banyak Pasti Seperti Itu Dan Yang Disikirkan Terus Bagaimana Kedepannya Kedepannya Akhirnya Kalau tidak Sesuai Ekspektasi Akhirnya Tidak Melangkah Kedepan Tidak Melangkah Kedepan Tidak Mau Menikah Maka Harusnya Itu Apa Namanya Kita Ada Ada Makalah Dari Sayyidina Abu Bakar Kalau Kamu Apa Kalau Kamu Mengatakan Bahwa Nikah Itu Malah Mengurangi Harta Fakot Asa Asa Tawdhan Billah Itu Sudah 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 Karena Kata Rasulullah Fainan Nisa Yakti Nabil Mal Kalau Ada Istri Nanti Maka Hartanya Akan Ditambah Rezekinya Juga Akan Ditambah Berarti Tidak Percayakan Nabi Muhammad Itu Sudah Mengatakan Nikah Seperti itu Makanya Yunihimullah Minfadli Itu Ditanggung Memang Sama Allah Jadi Untuk Teman-teman Yang Masih Belum Berani Untuk Menikah Karena Khawatir Harta Khawatir Miskin Itu Dibuang Jauh Jauh Sudah Itu Satu Hal Tapi Juga Ada Para Pemuda Itu Yang Belum Waktunya Ingin Menikah Sudah Gimana Itu Yang Belum Waktunya Itu Yang Masalah Juga Masalah Karena Perlu Perlu Kematangan Juga Bukan Ceroboh Ceroboh Nanti Umur 15 Langsung Menikah Padahal Belum Ada Kesiapan Apa Makanya Imam Abu Yusuf Muridnya Imam Abu Hanifa Itu Pernah Meminta Wasiat Kepada Beliau Salah Satunya Beliau Menasihati Tentang Menikah Beliau Mengandakan Utlubil Ilma Utlubil Halal Thumma Tazawaj Yang Pertama Jangan Kesusu Menikah Memang Tolabul Ilim Dulu Baru Tolabul Halal Mencari Harta Ini Secukupnya Cukup Buat Mahal Selesai Tidak Harus Planning Terlalu Panjang Mekirin Gedung Berapa Jawanya Harus Punya Rumah Yang Seperti Ini Seperti Ini Tidak Makan Kemarin Yang viral Menikah Harus Pakai Sertifikat Tanah Sempat Viral Perempuan Yang Minta Menikah Sertifikat Tanah Akhirnya Tidak Menikah Kalau Seperti Itu Terus Padahal Menikah Hanya Butuh Mahal Orang Bawa Sarung Dan Isinya Cukup Baik Mungkin Kita Akhir Sampai Disini Dulu Barangkali Ada Pesan Terakhir Nanti Insya Allah Kita Akan Ada Pertemuan Berikutnya Kita Sampung Kalau Tidak Ada Saya Tutup Kalau Masih Ada Yang Mau Disampaikan Untuk Kalangan Para Muda Muda Terutama Mengenai Pemuda Itu Samean Atau Saya Sendiri Sebenarnya Hitopnya Kepada Saya Sendiri Dan Juga Pemuda Di Luar Sana Minimal Kalau Samian Tidak Bisa Untuk Istiqomah Dalam Ketaatan Minimal Tarkul Masih Minimal Tidak Melakukan Maksiat Minimal Tidak Melakukan Maksiat Makanya Munggu Zali Itu Mengutip Sebuah Hadis Pada Akhir Zaman Ini Pada Akhirnya Pada Akhirnya Tidur Daripada Melakukan Maksiat Minimal Meninggalkan Maksiat Kalau Kita Tidak Bisa Terus Melaksanakan Ketaatan Melakukan Perkara Mubah Itu Sebagian Ulama Usul Mengatakan Tidak Ada Hukum Mubah Itu Yang Ada Itu Wajib Kita Makan Itu Wajib Bahkan Main Game Itu Bisa Jadi Wajib Kenapa Karena Kalau Kita Melakukan Perkara Mubah Berarti Kita Sudah Meninggalkan Perkara Haram Meninggalkan Perkara Haram Itu Hukum Wajib Jadi Main Game Itu Dibandingkan Nonton Porno Nonton Yang Lain Nonton Yang Malah Itu Apa Namanya Wajib Malah Maka Minimal Minimal Kalau Tidak Bisa Ketaatan Minimal Meninggalkan Perkara Haram Meninggalkan Masyid Tapi Nanti Kalau Contoh Yang Ustaz Berikan Ini Sebagai Angin Segar Teman Teman Yang Suka Main Game Itu Bukan Untuk Meninggalkan Solat Juga Dan Seterusnya Itu Itu Hanya Contoh Saja Kalau Misalkan Dihadapkan Dengan Suatu Kemaksiatan Agar Supaya Tidak Terjebur Jangan Mikir Saya Sudah Ketaatan Tidak Bisa Ya Wes Lah Maksiat Tidak Bapa Maksiat Wes Lakukan Dulu Sebentar Habis Itu Saya Motobat Jangan Seperti Itu Minimal Sudah Mubah Tidur Atau Main Bola Atau Aktifitas Lain Yang Positif Jangan Sampai Faro Itu Biasanya Bahaya Ya Tapi Kalau Bisa Tetap Harus Jadi Muda Yang Ideal Menjadi Idola Para Perempuan Cita Cita Terima Kasih Banyak Mudah-mudahan Jadi Ilmu Yang Bermanfaat Bagi Kita Kita Bisa Menjalani Dan Mengambil Pelajaran Dari Semua Apa Yang Disampaikan Ustaz Akhirnya Mohon Maaf Apabila Ada Beberapa Kekurangan Dan Terima Kasih Atas Perhatian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh